Paharto memang tidak mudah untuk mendapat penghargaan seperti itu. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Tadi cerita kesaksian dari Pak Patwa tadi, luar biasa untuk diteladanin bersama. Dan sangatlah susah menghapuskan kesakit hati terhadap manusia lain. Tapi yang dilakukan Pak Ayem Patwa, makanya saya kutip Nelson Mandela tadi. Udah sejajar dengan apa yang dikatakan Nelson Mandela. Apa artinya pahlawan tanpa cinta kasih terhadap sesama manusia? Kata Doris Leasing, penulis Amerika, eh Inggris. Kita sekarang ke... Ansile, ma. Gimana Ansile, ma melihat diskusi, topik diskusi malah ini? Ya, baik. Terima kasih Bang Karni. Yang pertama, saya tentu tidak heran ketika ada usulan dari Partai Golkar untuk menjadikan Presiden Suwarto sebagai pahlawan nasional. Karena berarti ini memang Golkar beneran. Dan Golkar Orde Baru ini memang hari ini ada. Dan sebenarnya sudah sejak 18 tahun yang lalu, ketika Aktivis 98 berhasil menumbangkan rezim totaliter Orde Baru, itu mahasiswa sudah berpikir tentang bahaya laten Orde Baru. Karena pada saat itu, teman-teman memberikan C kosong dalam tanda petik ketika Pak Harto lengser dari kekuasaannya. Minggu lalu, saya juga menyaksikan ILC, bicara soal bahaya laten komunis. Dan hari ini, mudah-mudahan support Partai Golkar kepada Pak Harto untuk menjadi pahlawan nasional ini, tidak kemudian membuat sebagian warga masyarakat itu berpikir bahwa akan ada bahaya laten Orde Baru. Yang berikut, ketika kita bicara Orde Baru, ini kita memang tidak bisa melepaskan dari sosok Presiden Suwarto. Dan gerakan 98 itu ada karena memang ada diktator Suwarto dan ada resim totaliter Orde Baru. Kalau tidak ada diktator Suwarto dan tidak ada resim totaliter Orde Baru, gerakan 98 itu tidak ada. Dan ketika kita bicara sistem politik atau sistem pemerintahan totaliter yang dipimpin oleh diktator, itu secara umum ada tiga. Sistem teokrasi, itu dasarnya adalah agama. Yang kedua adalah sistem komunis. Yang berkuasa di situ adalah resim proletariat. Dan diktator yang satu itu dipimpin oleh militer. Itu yang kita kenal dengan fasisme. Dan persis Orde Baru itu diperintah secara sangat fasis. Sejak awal Orde Baru, pada tahun 65, men-take over kekuasaan dari resim Orde Lama, itu sudah menimbulkan, memunculkan kontroversi. Bahkan sampai ketika Pak Harto lengser, pada Mei 98, itu juga memunculkan kontroversi dan perdebatan sampai hari ini. Saya kira kita tahu bahwa sejarah 65 ketika Orde Baru mau menggusur Orde Lama, itu ada banyak sekali pembantaian, proses dehumanisasi yang dilakukan oleh militer terhadap anak-anak bangsa. Kita tidak bisa menafikan ada konstalasi politik internasional ketika itu, ada rivalitas ideologis antara blok barat yang pro pada kapitalisme dan liberalisme, dan blok timur yang pro pada sosialisme-komunisme. Dan kita tahu bahwa Amerika dan resim-resim bonekanya, memang sepenuhnya itu dibentuk dan disupport oleh militer. Dan resim Orde Baru adalah bagian dari skenario global ini. Sebagai suatu bentuk politik pembendungan atau containment policy yang dijalankan, sehingga kemudian Asia Tenggara ini tidak jatuh dalam teori domino, masuk dalam orbit sosialisme atau kapitalisme. Apa itu suhartoisme? Ketika saya pada saat itu usia 20-an awal, saya memahami suhartoisme itu adalah suatu rezim totaliter dan otoriter yang memimpin secara sangat sentralistik kekuasaan Orde Baru itu nyaris dipersonifikasi dan personalisasi pada diri Presiden Suharto. Tidak ada kekuatan kritik yang bisa mengatakan tidak pada Pak Harto pada masa itu. Konsekuensinya apa? Terjadi abuse of power. Dan Lord Acton katakan, Power tends to corrupt, Absolute power corrupts absolutely. Dan resim Orde Baru dibawah Presiden Suharto persis melakukan corrupt absolutely ini. Itulah kemudian anak-anak 98 turun ke jalanan. Kalau tidak ada ini, ngapain kami turun ke jalanan? Ini fakta yang tidak bisa kita bantah. Fakta yang tidak bisa kita bantah. Kenapa Suharto bisa memimpin sampai 32 tahun? Dia bekerja dengan dua metode. Yang pertama, metode represif-koersif. Alat yang digunakan adalah apa? Adalah militer. Semua potensi yang mau melakukan kritik-kritik, itu langsung diberangus. Bisa hilang kita. Militer ini mengontrol pemerintah, itu mulai dari pusat sampai ke daerah. Kita kenal pada saat itu ada yang namanya kotor, komando teritori. Ada pangdam, ada kodam, ada korem, sampai ke Babinsa. Dan resim totaliter Orde Baru pada saat itu, itu ditopang secara full oleh Angkatan Darat. Bahkan di parlemen ketika itu, ada fraksi ABRI. Bupati, Gubernur, semuanya, itu lulusan Akademi Militer, mayoritas. Demokrasi tidak tumbuh pada saat itu. Betul ada keteraturan di sana, tetapi kita tidak punya kebebasan. Dan kalau kita bicara soal pahlawan, mestinya pahlawan itu melakukan proses humanisasi. Mengapresiasi harkat dan martabat manusia. Saya justru menyaksikan ketika saya umur 20-an tahun, yang terjadi itu adalah proses dehumanisasi secara sistematis. Sejak awal Orde Baru berdiri, kita dengar, kita lihat, banyak pembantaian yang terjadi. Generasi 74, generasi 78, dan kemudian 98, yang berani kritis kepada Orde Baru, juga banyak yang kemudian meregang nyawanya. Saya sudah katakan tadi, resim bekerja dengan metode represif-koersif. Yang kedua, Orde Baru juga bekerja dengan metode hegemoni. Apa itu hegemoni? Itu kesadaran warga negara Indonesia itu dibius. Dengan cara apa? Dengan cara kesadarannya dikooptasi. Dengan perantaran P4, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga kita hidup, walaupun kita ditindas, kita dieksploitasi, kita tidak sadar. Karena kesadaran kita dibius. Dan inilah yang membuat kemudian Orde Baru, Suharto itu tampil sebagai smiling general, tetapi di saat yang sama, mohon maaf, kejahatan kemanusiaan, kalau jujur mau kita katakan, itu terjadi di mana-mana. Korupsi pada masa Orde Baru, itu luar biasa. Dan korupsi itu, itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Bukan baru hari ini. Kalau hari ini korupsi kita saksikan, karena memang hari ini pers itu sudah bebas, dan kemudian bisa memberitakan korupsi yang terjadi di mana-mana. Jadi kalau hari ini, kemudian Partai Golkar ingin mendorong Pak Harto menjadi pahlawan nasional, kami anak-anak 98, Bang Nurdin, itu kami merasa terus terang, untuk apa kami turun ke jalan pada masa itu. Dan hari ini, sebenarnya kan kritik terhadap Orde Baru yang mau kita lakukan. Yang berikut, tadi sempat disinggung bahwa Orde Baru itu sukses dengan prestasi-prestasi ekonominya. Saya ingin mengatakan gini kepada Bung Fadli, saya kira Bung Fadli ini, dari segi usia juga tidak jauh bersama kami 98, tapi memang sejak 98, Bung Fadli ini memang tidak pernah bersama kami 98. Saya ingat betul, Bung Fadli tidak pernah bersama kami di 98. Kita berhadapan-hadapan sejak awal, dan saya kira pada tahun 98 itu, mohon maaf dengan segala hormat, ada sejumlah general yang memang sangat menakutkan kami, anak 98. Sangat kami takuti. Itu bisa kami sebutkan, tapi mungkin publik paham soal itu. Yang ingin saya katakan bahwa, kalau seandainya, resim Orde Baru itu sukses dari ekonomi, mestinya fondasi ekonominya itu, itu tahan terhadap berbagai terpaan dari luar. Kalau seandainya, yang terjadi itu adalah diskontinitas dalam proses pembangunan ekonomi, ini kan sebenarnya layak untuk kita pertanyakan. Dan kita tahu bahwa Orde Baru itu dibangun dari trilogi pembangunan. Yang pertama itu harus ada stabilitas ekonomi. Dan stabilitas ini dilakukan dengan cara apa? Yang saya katakan tadi, metode represif dan koersif. Angkatan darat menjadi tulang punggungnya. Diharapkan dengan adanya stabilitas politik, kemudian ada pertumbuhan ekonomi, kalau kue pembangunan ini sudah semakin besar, nanti akan ada pemerataan karena akan ada trickle down effect. Jadi ibaratnya gelas ini, kalau sudah diisi penuh dengan kue pembangunan ekonomi, akhirnya menetes sampai ke bawah. Dan kemudian akan terjadi pemerataan. Yang terjadi, tidak pernah menetes ke bawah. Menetesnya ke samping kepada kroni-kroni resim Orde Baru pada masa itu. Dan juga mereka semua ini belum pernah diadili. Jadi kalau HAM Orde Baru ini sangat dalam tanda petik ya, ini saya bicara pakai istilah orang timur, bajingan, apa yang perlu kita apresiasi? Dari sisi HAM, dari sisi ekonomi juga, kejahatan ekonomi ini dilakukan seperti ini. Dan juga dari sisi kejahatan politik. Karena yang tadi dimaksud bajingan itu apa? Yang dimaksud bajingan itu apa? Ya kejahatan-kejahatan itu. Wah jangan, istilah bajingan itu tidak benar. Tidak mungkin itu. Saya katakan tanda petik. Iya, jadi jangan tapi jangan mengatakan bajingan. Karena begini, saya mengatakan tadi, setiap resim, pasti ada peluang dan tantang yang ada diadapinya. Tidak benar Pak Harto seorang diktator. Pada saat itu, dalam rangka menciptakan pertumbuhan, perlu stabilitas. Karena tingkat kecerdasan, tingkat kesejahteraan, kemiskinan begitu banyak, pengangguran begitu banyak, perlu stabilitas. Boleh saya tampakkan? Iya. Jadi bukan diktator. Sentralistik benar. Kemudian tidak bisa dinafikan, peran 98, sebuti sejarah. Itu tidak bisa dinafikan perannya untuk merubah sistem pemberitaan. Tetapi tidak bisa dinafikan, kalau Golkar pada saat itu, yang mau ngasih parlemen, Ketua MPR, ada Ketua Menggolkar, Pak Rungoko. Kalau Golkar tidak mau menyerap, dan tidak mau memahami aspirasi mahasiswa, tidak mungkin reformasi terjadi. Percepatan pemilu, itu karena peran Partai Golkar. Ini tidak bisa dinafikan, jadi keliru besar, kalau minta Golkar diubaharkan, justru harus berterima kasih kepada Golkar. Golkar adalah satu penguasa di parlemen. Golkar yang memahami, yang mengaspirasi masyarakat. Kalau Golkar tidak mau menyerang aspirasi mahasiswa ketika itu, tidak mungkin Pak Rungoko, meminta Pak Rungoko mundur. Pak Rungoko itu anak Ketua Umum Partai Golkar ketika itu. Sudah, Bang Karni, saya ingin... Itu fakta. Ya, saya kira... Sedikit ya, Bang Karni. Ada saja jawab. Ya. Jadi begini. Tapi ya, saya minta jangan... Kata yang... Sorry, saya mohon maaf kalau saya pakai tanda. Ya, walaupun pakai tanda, tapi kata itu... Bang Nurdin, saya kira pada saat itu, kami berdebat juga di kalangan mahasiswa Bang Nurdin. Apakah memang perubahan ini masih bisa dilakukan intra-parlementer? Dan kami sepakat pada saat itu perubahan tidak bisa lagi dilakukan secara intra-parlementer. Karena memang partai politik, dua partai politik saat itu, dan partai Golkar pada masa itu, dalam perspektif kami itu sudah dikooptasi. Karena itu perubahan yang harus dilakukan itu adalah extra-parlementer. Makanya kami turun ke jalan. Bagi kami, perubahan parlementer pada saat itu, justru dalam perspektif kami ketika itu, mohon maaf, inkonstitusional dalam perspektif kami pada saat itu. Dan kami memahami, justru tekanan publik pada saat itu, yang memaksa Golkar dan parlemen ketika itu, akhirnya mau tidak mau mengikuti suara mahasiswa dan masyarakat. Jadi bukan karena kebaikan hati Pak Harmoko, ini pemahaman kami. Ini begini. Karena kalau kami tidak demonstrasi waktu itu, pasti Pak Harto akan jalan terus. Saya kira... Bagaimana di sini saja? Saya ingin menyatakan, Adinda, saya ingin menyatakan bahwa Pak Harto itu bukan diktator. Kalau Pak Harto diktator, tidak mungkin beliau memundur. Beliau sangat berkuasa. TNI dikuasai. Tidak mungkin tidak melakukan tindakan yang bersifat anarkis di MPR. Kalau Pak Harpo ketemu Golkar ketika itu, tidak mau menyerap aspirasi, Pak Harto waktu itu masih ketundang pembina. Itu pertanda, beliau bukan diktator. Tidak memerintahkan kepada ketua umum Partai Golkar untuk tidak mengikuti suara mahasiswa, untuk menolak suara mahasiswa. Itu pertanda Pak Harto bukan diktator. Bang Karni, saya kata... Ada juga sedikit, karena waktunya sudah habis. Beberapa kalimat saja. Ya, beberapa kalimat saja. Saya selesaikan. Saya menyebut diktator, karena memang resim yang berkuasa secara sangat sentralistik, itu dalam pemahaman saya diktator. Dan resim order baru itu fasis. Sama seperti Irak, di bawah Hussein. Menurut pemahaman saya. Ya, itu juga ada sudah kata-kata tadi. Kita rehat dulu sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.